Salah seorang pedagang minuman bernama Oka Prabowo, 17, menceritakan detik-detik insiden kecelakaan akibat sopir truk kontener ugal-ugalan hingga menyebabkan puluhan pengendara luka-luka di wilayah Tangerang, Banten, Kamis, 31 Oktober 2024, sore. Oka yang kala itu sedang berjaga di depan tenant ST, menyaksikan bagaimana sopir truk berinisial JFN, 24, melaju dari arah jalan raya Hashim Hashari, Cipondo, Tangerang tanpa arah dan tujuan. Di belakangnya, ramai pengendara yang berteriak, juai, jesambil meminta sang sopir agar segera berhenti. Namun, JFN masih tetap ugal-ugalan dan tancap gas hingga ke arah perempatan Tugu Adipura. Di saat itulah, Oka melihat sejumlah pengendara berjatuhan. Mulai dari siswa sekolah menengah atas, SMA, ibu-ibu, hingga pengendara taksi online. Menurut Oka, sopir tersebut sempat berputar arah dua kali mengelilingi Tugu, sebelum akhirnya berhenti karena ban belakang truknya tersangkut di median Tugu. Walhasil, pengendara yang membuntutinya dari arah perumahan Graha, Tangerang, langsung mengeruduknya dan memaksa JFN untuk keluar. Menurut Oka, sopir truk tersebut sempat berupaya menyelamatkan diri dengan cara naik ke atas kap mobil. Namun, warga yang sudah kepalang geram akhirnya menarik baju JFN hingga dirinya terkapar di aspal dan babak belur dihajar masa. Yang menyelamatin diri dengan loncat ke atas. Iya, ke atas, Kak. Tapi kena. Ditarik berarti? Ditarik. Dihajarnya di mobilnya atau di aspal, maaf? Di aspalnya, Kak. Itu berapa lama, Mas, yang dihajarnya kalau misalnya abang, apa namanya, kira-kira gitu? Yang ngejarin, Kak. Nggak. Kira-kira sih, banyak, Kak. Banyak ya? Oh, itu langsung rame banget, Kak. Itu pengendara motor semua? Pengendara motor, orang-orang diri ada kali. Kalau dihajar, berapa lama dia? Kayak ada lima menitan gitu? Iya, lama sih, Kak. Kalau pernah, Kak, ini kan ada korame ini. Kayak di keluar, udah makan. Oh, udah? Kalau udah boleh hajar. Udah nggak boleh, langsung diamanin gitu. Diamanin. Sopirnya satu orang atau gimana? Satu orang, Kak. Ada connect-nya nggak? Nggak ada. Dia truck-nya truck apa sih, Mas? Kontainer, Kak. Kontainer. Nah, habis itu korban-korbannya diapain, Kak? Korbannya langsung dilarikan ke rumah sakit, Kak. Di rumah sakit, dokter dekat ya, berarti ya? Iya, dokter dekat. Ini memang suka ada kejadian ugal-ugalan atau gimana sih, Mas, di daerah sini? Ya, juga pati ya sering sih, Kak. Kalau ada gitu, ya langsung. Kejadian jam berapa, Mas? Kekira? Kejadian sore, Kak. Sekitaran jam 3. Sekitaran jam 3. Kaget nggak dengan adanya peristiwa ini? Aku kira juga remnya belong gitu. Rame banget dari belakang gitu. Ratusan motor lah. Ratusan motor? Oh, yang awal tuh ratusan motor. Yang maksudnya yang kesel mungkin ya sama pelaku. Jadi, tumpah ruah di sini tuh bener-bener motor semuanya diperekirin buat ngehajar dia gitu. Oke, siapa? Kalau di sana, waktu itu kan di situ kan ada belokan, belok, terus naga dua sepeda motor sama satu mobil taksi. Itu kondisinya gimana sih ngebut atau gimana sih itu? Seikutnya ngebut, lalu mungkin dia lari, karena di situ katanya menaga orang. Dan di situ kan udah, itu mobilnya mandekah. Nah, tumpah ruah sama orang-orang, dihajar gitu. Jadi, babak belurnya tuh di sana? Iya. Kondisinya orang-orang itu memang sudah ngelejar truk itu atau gimana? Iya, udah ngelejar di belakang, sudah banyak yang ngejar. Kondisinya maksudnya teriak-teriak atau gimana nih orang-orang yang pas ngejar? Orang-orang pada teriak, Kak. Kan suruh awas-awas gitu, ada mobil lagi kabur gitu. Dia tuh ngebutnya ugal-ugalan ke kanan-kiri atau bener-bener cuman ngebut lurus aja gitu? Lurus sama ugal-ugalan, Kak. Nah, itu abang-abang pertama kali ngiranya tuh apa tuh, Bang? Aku ngiranya, ramnya blong gitu, Kak. Ngiranya, kan kencang banget, Kak. Tapi kondisinya sebelah situ sudah ada korban belum yang abang lihat sebelah sana? Udah ada korban, Kak. Empat? Anak SMA. Anak SMA. Oh, terus kalau yang di sini itu nabrak lagi dia di sini? Nabrak, Kak. Tapi kayaknya orangnya sih nggak apa-apa gitu. Nggak parah. Nah, itu akhirnya kan berhenti di sini nih, Bang ya. Pas berhenti di sini, itu langsung babak belur dihajar masa. Nah, itu gimana tuh, Bang? Maksudnya kondisinya pada saatnya tuh gimana? Langsung disuruh turun, Kak? Gimana tuh? Supunya mau naik ke atas. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!